Intro Menumbuh suburkan penyesalan itu adalah amalan yang luar biasa baik Dan untuk bisa menyesal adalah harus sadar bahayanya dosa Untuk sadar bahayanya dosa harus sering merenung Maka mukaddi mahtobat adalah merenungi Jangan sampai anda tidak sadar kalau anda punya banyak salah Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa yang tidak pernah merasa berdosa Penyakit itu Anda pun juga sebel Orang salah tidak pernah merasa bersalah Ini kita itu satu pangkat Manusia itu dengan manusia kan satu pangkat Itu pun satu pangkat Kalau ada orang salah kepada anda lalu dia tidak merasa bersalah itu bikin nekria Padahal anda dengan dia satu pangkat Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh Maka bagaimana ini Kalau kita tidak merasa berdosa ini repot Ya tidak diambuni Berarti tidak ada harapan dong Orang saya tidak berasa Ya Allah ambuni aku Ya Allah aku tidak punya dosa Apa ini diambuni Maka sadari kesalahanmu Sadari pengharapanmu Kemudian sadari dosa-dosamu Dengan penyesalan yang dalam Kemudian engkau mohon ambun kepada Allah Ketauilah Janji yang paling indah Dari lesan baginda Nabi At-ta'ibu minadzambi Kamen ladzambalah Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah berdosa Ternyata tidak sampai di situ Dia akan masuk makam yang luar biasa Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Namanya makam mahbubiyah Dari semula orang yang dibenci oleh Allah Dimurkai oleh Allah Ternyata dengan tobatnya Allah angkat Dimasukkan satu wilayah Wilayah maqam mahbubiyah Yaitu dicintai oleh Allah Yang dicintai oleh Allah Disebutkan dalam Al-Quran Disebutkan Allah senang dengan orang-orang yang bertobat Dan mereka akan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton